Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salutations people of tomorrow, selamat malam, dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Local Academic 21 by Angsa Jember 2023-2024. Perkenalkan, saya Rosie Sylvia Devi sebagai Master of Ceremony pada kegiatan malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, terdapat tiga kegiatan utama yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, Materi Basic Knowledge Systematic Review, yang kedua, Simulasi Rayaan, yang ketiga, AMSA Indonesia Academic Station. Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan pembekalan untuk para peserta dalam mengikuti perlombaan akademik, termasuk perlombaan AMSA nih. Oke, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih sambutan dari beberapa figur penting dalam kegiatan ini. Waduh, siapa saja itu. Oke, yang pertama, sambutan dari Executive Board of Intellectual Division AMSA Jember 2023-2024. Alvia Ramadhani. Kepada Alvia, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Salutation people of tomorrow. Puji syukur, pertama-tama puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara LAT pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati, Dr. Dini Agustina, Magister Biomed, selaku pembina AMSA Jember, serta Kak Rosel, Seraku Sekretary of Academic AMSA Indonesia yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Selanjutnya juga Kakak-kakak Advisory Board AMSA Jember, serta teman-teman IBBPH dan juga teman-teman Panitia yang telah banyak membantu untuk menyukseskan acara LAT pada malam hari ini. Tak lupa juga, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta atas antusiasmenya dalam mengikuti acara Lokal Akademik Training 1 AMSA Jember. Pada LAT satu kali ini, nanti kita akan belajar mengenai Basic Knowledge Systematic Review. Tentunya didampingi oleh pemateri kita yang sudah sangat berpengalaman, yakni Kak Stevia. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman nanti dapat mendapat pengetahuan yang baru, serta mengambil manfaat yang sebesar-besarnya melalui pertemuan kita pada kali ini. Oke, kiranya cukup. Sekian sambutan dari saya. Saya, selaku perwakilan dari Panitia, memohon maaf apabila selama berjalannya acara nanti terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empowering Heart Unleasing Infinite Potential, Viva AMSA. Baik, terima kasih Alvia atas sambutannya. Selanjutnya, kami bersilakan kepada Representatif AMSA Jember 2023-2024, Mas Rama Renata Derornia, untuk memberikan sambutan. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salutations people of tomorrow. Selamat malam, Dr. Dini Abisina Ambiomed, selalu pembina AMSA Jember, teman-teman AMSA Indonesia, serta member AMSA Jember yang saya sayangi. Welcome to Local Academic Training 1 by AMSA Jember 2023-2024. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Dini, serta teman-teman AMSA Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada member AMSA Jember yang telah antusias berpartisipasi. Oke, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Jadi, untuk kegiatan kali ini dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan filosofi knowledge AMSA. Sekaligus, pengenalan dan juga pembekalan member AMSA Jember tentang scientific works, spesifiknya tentang systematic review, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk mengikuti perlombaan-perlombaan ke depannya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Enjoy the show, dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Empowering Heart Unleashing Infinite Potential, Viva AMSA. Baik, terima kasih Reina atas sambutannya. Baik, selanjutnya, kepada Secretary of Academic AMSA Indonesia 2023-2024, Rosal Demelo Wahyudi. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Salutations, people of tomorrow. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya ya kepada Reina, selaku representative of AMSA Universitas Jember. Terima kasih juga sekadiran narasumber kepada Stevia ya, di sini, dan juga Dr. Dini, serta peserta sekalian pada acara local academic training yang pertama ya dari AMSA Universitas Jember. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Rosal, selaku secretary of academic AMSA Indonesia 10-2023-2024. Sungguh luar biasa ya, di sini ada begitu banyak peserta yang sudah antusias untuk belajar lebih hari ini. Meskipun lagi ini ya, malam Sabtu. izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu local academic training atau LAT yang sekarang ini dibawakan ya oleh teman-teman dari AMSA Universitas Jember. Ini merupakan salah satu program yang diturunkan oleh AMSA Indonesia. LAT dirancang untuk meningkatkan kompetensi dari seluruh universitas member AMSA Indonesia melalui perpanjangan tangan dari setiap AMSA Universitas. Yaitu yang seperti pada hari ini, peserta sekalian hadiri, diadakan sendiri oleh AMSA Universitas Jember ya. LAT ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan bagi seluruh anggota dan juga teman-teman sekalian dalam kemampuannya membuat karya ilmiah maupun dalam keterampilan medis lainnya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia LAT AMSA Universitas Jember yang telah membuat acara pelatihan hari ini semoga berjalan dengan lancar ya. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, teman-teman semua semakin paham dan juga jadi jago tentang pembuatan systematic preview dan juga mempersiapkan ya teman-teman dalam berkarya di perlombaan yang ada yaitu izin sekalian promosi ya yang saat ini sedang berlangsung IMSTC, Indonesian Medical Students Training and Competition yang diadakan oleh AMSA Indonesia nanti berlangsung hingga Januari. Oleh karena itu, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya selama hari ini dan juga semangat dalam menjalani acara local academic training yang pertama. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiva AMSA. Saya kembali ke hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Rochelle atas sambutan diberikan. Baik, terakhir sekaligus membuka kegiatan, kami persilahkan kepada Dr. Dini Agustina, Magister Biomed, selaku pembina AMSA Jember untuk memberikan sambutan. Kepada Dr. Dini, saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Adik-adik semua, juga undangan, kemudian panitia, dan semua peserta yang telah hadir pada acara malam hari ini ya, lokal academic training yang insya Allah kegiatan ini rutin dilakukan oleh adik-adik AMSA. Jadi, mudah-mudahan kegiatan malam ini bisa menambah value dari para peserta dan sedikit menyimpulkan tentang systematic review ya. Jadi, systematic review ini suatu metode penelitian yang dia higher quality. Jadi, sebenarnya dia kalau di IBM itu tingkatannya paling tinggi. Jadi, kalau adik-adik bisa melakukan systematic review, berarti sebenarnya ini adalah suatu penelitian yang berkualitas itu. Jadi, bahkan di UNED pun, sekarang di FKUNED, sejak pandemi, Alhamdulillah, menerima skripsi dengan metode penelitian systematic review. Meskipun sekarang syaratnya adalah harus pernah menang lomba. Makanya, adik-adik, semoga dengan itu termotivasi untuk bisa melakukan systematic review dan mengikuti berbagai macam lomba, sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan penelitian systematic review ini di dalam menempuh skripsinya. Semoga menyenangkan malam ini ya. jadi jangan sampai meninggalkan room sebelum selesai ya. Tadi saya dengar ada juga apa aplikasi, pengaplikasian Ryan ya. Jadi, selain teori juga ada aplikasi. Jadi, semoga betah gitu ya sampai acara selesai. Dan sebagai penutup mungkin saya sampaikan It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop. Jadi, tidak peduli seberapa lambat adik-adik berjalan yang penting jangan berhenti ya. Ini pesan khusus untuk AMSA ya. Jadi, sekaligus saya membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalanan. Terima kasih. Viva AMSA. Baik, terima kasih kepada Dr. Dini atas hambutan yang telah diberikan. Baik, sebelum menuju agenda materi, kita bakalan pretest terlebih dahulu nih. Oke, kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk mengirimkan link pretest melalui kolom chat zoom. Baik, pelaksanaan pretest selama 3 menit dapat dimulai dari sekarang. selamat menikmati. 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 ke acara yang kita tunggu-tunggu nih. Apa itu? Oke, kita bakalan masuk ke sesi pemaparan materi Basic Knowledge Systematic Review oleh Kak Steffia. Tak kenal makata sayang, jadi izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Steffia. Kak Steffia Aisyah Amini, atau yang akrab di sapa oleh Kak Steffia, merupakan mahasiswi tahun ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan merupakan bagian dari Akademik Tim Amsa Indonesia 2022-2023 serta menjadi Review Research Editor Journal of Asian Medical Students Association 2023-2024. Kak Steffia juga beberapa kali menjadi speaker dalam kegiatan terkait scientific work seperti pada sore ceria, all in about scientific 2023. Berikut adalah achievement yang telah didapatkan oleh Kak Steffia pada beragam kompetisi. Dengan judul-judul karya yang telah dibuat sebagai berikut. Oke. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Kak Steffia untuk menyampaikan materinya. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya suara aku udah jelas nggak? Sudah, Kak. Oke, oke. Jadi thank you, Aci, udah diwajarkan buat CV-nya. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan aku Steffi. Di sini bisa dipanggil Steffi ya. Mungkin beberapa dari teman-teman aku yang kemarinnya di Lexabers, jadi semoga nggak gosen-gosen. Dan di sini aku mendapatkan tempatan buat ini sharing-sharing di LAT. Oke, mungkin lebih ke sharing ya, soalnya ya aku mungkin belajar lebih dulu, jadi ya kita sharing-sharing aja di sini. Mungkin sebelumnya aku izin share dulu. Oke. Sebelumnya udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Ya, jadi di sini kita mau belajar dikit lah, bareng-bareng tentang basic knowledge systematic review. Dan nanti aku tuh pengennya kita dua arah ya. Dari awal materi sampai akhir, nanti kalau misalnya ada quiz lah di tengah, ataupun nanti di akhir, nanti ada tutorial klien. Jadi, buat teman-teman dari sekarang, siapin laptopnya yang mau ikutan belajar bareng-bareng live di sini, langsung nggak ada yang salah. Jadi, soalnya kita semua belajar bareng. Oke. Jadi, di sini aku dihubungin via sebagai EBIB dan di ajak buat sharing-sharing tiga hal sebenarnya, teman-teman. Dari dasar-dasar scientific paper, database, and search strategies, dan yang terakhir itu tutorial klien. Dari waktunya sebenarnya 45 menit, dan itu waktu yang cukup padat ya, harus menjelaskan dari awal sampai akhir. Apalagi di sini ada yang 2023, ada yang 2022, di mana kita anggap saja startnya berbeda. Ada yang benar-benar pengen tahu dari awal banget systematic review itu apa. Ada juga yang udah pernah nih beberapa, aku lihat beberapa yang ikut systematic review. Jadi, tenang aja di sini aku buat semudah mungkin, buat dipahamin, tapi untuk teman-teman yang udah menang atau teman-teman yang udah ikutan, nanti ada bonus-bonus part slide yang di mana nanti aku tambahin buat yang sedikit advance itu. Jadi, dan aku pastiin dulu, dari 45 menit ini bakal lama kalau misalnya teman-teman skip di depan atau di tengah ataupun di akhir, tapi aku yakin, dan aku pastiin, kalau misalnya teman-teman nggak skip penjelasan dari aku, dari awal sampai akhir, dan kita beneran 45 menit aja fokus dulu belajar di sini. Aku yakin setelah ini kita langsung bisa nyari judul buat apa tadi yang sudah di-spil moral. Ada lomba nih, lomba MCC atau Indonesian Medical Student Training and Competition. Yang di sini, ini merupakan kesempatan besar banget buat teman-teman semua kalau misalnya mau belajar di MCC. Ya, sebelum kita mulai matanya ya, soalnya, ya karena di sini event besar, kita tuh di sana bisa belajar banyak hal, nggak cuma tentang gimana caranya bisa menang. Jadi, caranya untuk belajar di sana, minimal kan masuk final. Nah, untuk masuk final, kita harus belajar minimal basic-basic-nya dulu, sehingga nanti bisa nyari judul buat MCC. Oke, jadi 45 menit aku pun tak waktunya buat jelasin tiga dasar ini. Kalau misalnya suara aku agak kecepatan atau agak-agak jelas, nanti langsung ngomong aja, oke? Nanti aku sesuai. Oke, lanjut. Jadi, di sini, sebelum kita masuk ke dalam yang lebih detail, sebenarnya tadi sudah disini ganti tentang IBM. Nah, systematic review itu memang sangat terkait karena teman-teman sama IBM. Buat teman-teman dari Buda 3 yang belum paham atau mungkin sudah paham ya tentang IBM itu apa, jadi kita nanti sebagai dokter pastinya harus berpegang teguh pada IBM yang terbaik pastinya. Nah, untuk apa? Nanti untuk making decision. Jadi, kita untuk memberikan satu keputusan pada pasien kita, nah, ini harus ada atau langgakan yang tepat. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara memilih studi-studi yang tepat. Studinya apa? Salah satunya, yakni systematic review ini, teman-teman. Jadi, ini merupakan ilmu yang jangka panjang sehingga dari awal mabaku interes banget pelajari systematic review ini bukan cuma lomba tapi memang entah itu nanti kita di spesialis atau mau publikasi, kita butuh systematic review ini. Nah, dari hirakinya di sini, teman-teman, di sini itu systematic review ada di atas randomized control trial, cohort studies, gas control, dan lain sebagainya. Sehingga memang EBM-nya itu bisa dipegang untuk making decision khususnya entah itu pembelihan obat, entah itu pembelihan terapi, dan lain sebagainya. Kenapa kalau bisa tinggi? Jadi, ada beberapa hal yang bisa membuat systematic review ini apalagi nanti systematic review-nya dilakukan meta-analisi dan RCT gitu ya. Nah, itu EBM-nya akan lebih tinggi. Karena apa? Karena dia itu metodenya itu dijelaskan secara eksplisit dan dan tidak seperti literat review. Di mana jika literat review kita hanya mencoba beberapa paper-paper saja dan tidak terstruktur sehingga nantinya bisa menimbulkan bias. Beda dengan systematic review yang was bias. Nah, selain itu nanti metodenya juga digelaskan secara komprehensif dan juga transparan. Jadi, kita sebagai pembaca nanti tahu nih dari awal sampai akhir pembuatan entah itu scientific paper ataupun scientific poster yang disajikan dalam bentuk systematic review ini pahami dari awal sampai akhir. Nah, jika nanti membuat bingung, nah, itu berarti kita harus membenahi metode yang kita lakukan. Mungkin nanti di bagian metode aku bahas tersendiri lagi slide lain. Jadi, intinya kenapa systematic review itu EBM-nya tinggi? Jadi, karena beberapa hal tersebut, teman-teman. selanjutnya, kita sudah tahu tentang systematic review dan bagaimana systematic review itu bisa dipapakan jadi dua, kan? Bisa paper, bisa poster. Kalau misalnya, gimana Steph cara taunya? Gimana cara taunya kita tuh lebih bisa ke paper atau poster gampang? Teman-teman interes mana dulu? Kalau misalnya lebih suka nulis yang panjang, kali lebar, kali tinggi, yaudah ikut paper kalau misalnya suka. Aku pengen desain deh, tapi kayaknya kalau desain itu desain pospu, oh, tapi aku pengen yang kayak ilmi-ilmi-ilmi-ilmi gitu. Apa bisa? Bisa. Coba aja di scientific poster. Nanti gabung sama tim-tim yang memang sudah belajar dulu tentang systematic review. Nanti buat tim yang bagus dari situ dan jadi scientific poster. Ini contoh dari scientific paper dulu, teman-teman, salah satunya. dan disini juga aku udah tentumin link fasilitas dari Apsi Indonesia dimana disana itu ada yang namanya Amino. Amino nanti itu ada isinya dari kompilan karya-karya yaitu scientific paper serta scientific poster. Disana teman-teman bisa lihat beragam dari yang menang lalu juga yang PCC Distribuiner lalu juga yang masih belum beruntung. Disana bisa menelah nanti gini nih poster yang bagus, gini nih poster yang menang, gini nih poster yang masih belum atau kurang. Ini merupakan tiga poster yang aku buat dan di disini yang pertama ini merupakan poster pertama kali aku buat ketika ikut Amstice yang diadakan oleh Amsa UI. Jujur teman-teman dulu itu aku nggak expect buat yaudah aku harus menang ikut lombang nggak temannya aku pengen tahu caranya soalnya ini tuh ya keren aja kalau misalnya bisa bikin systematic review sejak dini kita tahu nih oh ternyata kalau misalnya nanti kita sering buat systematic review tahu oh ini ternyata jurnalnya bagus ya buat dijadikan IBM oh berarti obat ini bagus ya itu nanti lambat laun terasa sendiri nah ini pertama kali aku buat dari scientific poster yang paling pojokin teman-teman aku tuh buta banget tentang scientific poster itu apa itunya apa gimana cara cari judul gimana Ryan sampai yang lain cutting-cutting aku selesai Ryan aku tuh masih kayak gimana ya caranya Ryan sampai masih 6% dan baru aku tanya ke ibu aku dulu jadi kita nanti belajar Ryan baru nah dulu aku kontribusinya gimana caranya dengan mengedit poster di Canva waktu itu nah itu dari Canva jadi teman-teman kalau misalnya mau pengen ikutan MCC tapi bingung gak aku takut beban ya satu aku takut beban aku takut gak bisa menyeimbangin sama yang lain atau aku takut itu semua pikiran negatif yang teman-teman buat wiri kita tuh belajar bareng yaudah pilihannya mau belajar sekarang atau nanti gitu pilihannya kalau misalnya menang itu bonus tapi kalau misalnya kesempatan buat belajar belajar tanya ke kakak ini kakak itu aku mendapatkannya dari awal karena aku merasa aku gak mau menyiapkan kesempatan dan itulah yang membuat aku ingin mengajar teman-teman semua khususnya yang 2023 ayo ikut aja dulu kalau misalnya masih belum paham yaudah kita belajar bareng aja disini barulah lambat laun sampai dari prosesnya aku bisa mulai dari introduction metode gitu-gitu emang proses teman-teman jadi yaudah ikutin aja lunya dulu jadi ini contohnya dari sentri posternya oke selanjutnya pertanyaannya apakah semua systematic review itu bagus atau enggak teman-teman jadi tadi aku bilang systematic review itu bagus karena IBM-nya tinggi buat perdoman bagus tapi apakah semuanya bagus buat dijadikan perdoman belum tentu kita harus tahu dulu nanti disini ada namanya critical appraisal gimana nanti akan mengcritical appraisal dari systematic review dan dapat dilihat dari situ systematic reviewnya itu bagus apa enggak seperti itu tapi disini poinnya bukan kesitu jadi kita next aja atau misalnya mau ada pointer sendiri buat bahas critical appraisal tentang systematic review boleh banget tapi enggak di sesi kali ini jadi jangan setan-retan nanti teman-teman oh ini systematic review ini bagus jangan belum tentu dulu kita harus lihat dulu oke selanjutnya disini aku juga udah cantungin nanti ppt-nya bisa diambil aja buat ke ibi yang mungkin ya atau nanti minta tolong reina buat di share aja selanjutnya ini nih yang aku ceritain tadi kenapa systematic review itu bagus soalnya dia itu setingkat lebih tinggi dari literatur review dimana tadi aku udah jelasin ya perbedaannya yang kita itu gak boleh sembarangan ambil artikel dan gak boleh ada ada satu pun yang terlewat kalau misalnya mengambil topik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan lalu disini juga ada review-review lain ada meta-analisis umbrella review disini juga ada kualitatif dan sebagainya nah systematic review itu itu merupakan satu review dimana nantinya hasilnya bisa dilunjukkan pada meta-analisis meta-analisis itu apa kok kayaknya susah benar nah meta-analisis itu merupakan analisis kuantitatif gampangnya nanti dari systematic review itu nanti yang angka-angkanya bisa diolah nanti bisa diolah dengan diinterpretasikan menggunakan forest plot namanya nah itulah namanya meta-analisis nah sedangkan untuk rapid review kualitatif review itu juga termasuk dalam systematic review nah seperti itu lalu kalau umbrella review itu gimana nah itu setingkat diatasnya lagi jadi teman-teman jika ada systematic review yang bagus ada juga umbrella review yang lebih bagus lagi umbrella review itu nanti mereview dari systematic-sistematic review yang udah ada jadi udah direview dari paper-paper sebelumnya nah systematic review itu nanti akan direview lagi satu reviewnya itu namanya umbrella review tapi kita gak usah jauh-jauh ke situ kita targetnya sekarang sekarang kita tahu dasar-dasarnya buat systematic review entah itu scientific paper maupun scientific poster oke jadi intinya kita fokus ke systematic review untuk meta-analisis mungkin next time gak boleh kita belajar bareng oke jadi untuk KMCC kali ini untuk bersaing sama untuk dengan AMSA-AMSA lainnya biasanya dari AMSA-AMSA itu mengirim entah itu systematic review yang akan mereview dari primary-primary studies di mana primary studies itu yang ada diagram ada prisma tadi dan meta-analisis gak sampai umbrella review nah jadi kita targetnya tahu ya caranya membuat systematic review ini teman-teman dan satu lagi yang paling penting jika mau input lombat teman-teman dipastikan membaca guideline-nya yang udah dikirimkan semarinya dulu kenapa sebagus-bagusnya paper sebagus-bagusnya subscribe kalau salah format itu juga bakal fatal teman-teman dan gak sesuai sematuran jadi sayang dong kayak udah nilainya bagus nanti artinya itu akan dikurangi seperti itu jadi jangan lupa sekarang kalau misalnya gabut sekarang kan udah liburan apalagi mungkin gak besok lah besok malam minggu saatnya dating jadi mungkin ya malam Senin kalau misalnya gabut nyari ini mungkin nyari judul nanti sambil dibaca nih competition deadline-nya yang benar gak yang kayak oh oke lah ini nih jadi kayak benar-benar diteliti ternyata ini misalnya systematic review buat scientific paper itu berapa lebar kalau misalnya gak tahu bisa ditanyain nanti bisa terorong ataupun ke aneh oke lanjut kita masuk ke struktur dari systematic review untuk struktur systematic review itu sebenarnya sama teman-teman entah itu scientific paper dan scientific poster ini ada introduction method result sama discussion yang perlu aku tekanan disini kalau introduction kita harus bisa menjawab pertanyaan mengapa nah selalu untuk method apa yang kamu lakukan dan itu harus dijelaskan semuanya gak boleh ditutupin satupun karena ini kita melakukan systematic review tak seh berarti apakah harus hasilnya bagus enggak kita kalau misalnya membuat systematic review yang hasilnya jelek berarti kita akan memberikan awareness ke orang-orang oh berarti obat ini gak baik nih untuk kesehatan oh berarti ini memang gak bagus nih lebih cocok untuk terapi yang ini ya seperti itu gak yang harus dipaksakan ini kok dari meta-analisisnya ke arah kontrol yaudah berarti nanti sarannya untuk pembelian selanjutnya kita harus melakukan terapi yang lebih baik lagi seperti itu ya mungkin next lagi next untuk resultnya jadi setelah result kita dari metode-metode yang kita gunakan nanti kita akan mendapatkan result ke hasil nah hasilnya nanti akan dipaparkan lagi di discussion jadi ingat ya kalau kita punya introduction menjawab why method itu what ya result atau discussion juga what dan tergantungnya ini sudah aku gelasing disini dan disini pastinya ada title abstract conclusion serta additional component yang ya ini beda-beda tergantung banyak apalagi di MCC makanya aku sangat buat benar-benar baca deadline terus untuk selanjutnya disini ini hal yang paling penting dan seringkali membutuhkan waktu yang berminggu-minggu karena apa mencari ide itu susah ya aku setuju misal kita ikut lomba semangat tinggal lomba tapi kalau misalnya ide-idenya gak ketemu satu yang dua yang lain bisa buyar soalnya yang satu ini kita masih belum dapat ide tapi kalau kita ikut tiga tapi tiga-tiganya itu sudah ada ide kita tinggal jalan jadi kenapa ide itu penting karena itu yang akan membedakan sisraf kita dengan sisraf yang lain caranya gimana cara mencari ide yang bagus itu paling utamanya kita harus tahu dulu tentang PICO ada P-I-C-O atau Passion Intervention Comparison Serta Outcome jadi P itu populasi gimana siapa sih yang mau yang diajak seperti itu atau siapa sih yang akan diberikan intervensi aku kasih contoh ini satu judul ini merupakan judul poster aku yang belum di APMA jadi efektivitas setelah interpersonal saya keterapi untuk mengulangi kerenjala depresi pada pasien HIV perdesaan oke pasien siapa sih yang akan aku teliti atau siapa yang akan kami teliti disini jelas ada pasien HIV berarti ini penelitiannya khusus pasien HIV entah itu HIV tipe yang A HIV tipe yang BC DFG yang penting pasien HIV masuk dalam populasi kita jadi PICO ini menjadi pegangan teman-teman nanti buat mencari studi-studi apikal-apikal lain di database database lain database itu apa nanti kita bahas lalu intervensi intervensi itu perlakuan apa yang akan kita dapatkan nah perlakuan itu bebas macam-macam bisa obat bisa terapi dan lain sebagainya bisa diagnosis seperti itu disini ada efektivitas tele interpersonal psikoterapi berarti ada pemberian tele interpersonal psikoterapi nah itu merupakan ini lebih ke psikologi sih ranahnya jadi ininya intervensinya itu tele interpersonal psikoterapi atau tele-IPT kita akan melihat efektivitasnya terus comparison-nya kita tuh mau bandingin sama apa nah kita mau bandingin sama apa ini sebenarnya tergantung ini juga bisa membuat kombinasi atau bisa membuat teman-teman papernya menjadi unik nah mau dikomparasikan dengan satu terapi lain atau dengan placebo kalau obat atau apa ya tergantung kita mau meneliti apa jadi kalau misalnya disini misalnya tidak disebutkan biasanya di judul aku berarti meng-compare-nya dengan yang dilakukan treatment biasa jadi yang satunya itu tidak dikasih tele-IPT yang kayak perawatan standar biasa untuk siap patient HIV satunya itu diberikan tele-IPT ini outcome-nya apa aja nah outcome ini teman-teman ini satu hal yang juga membuat ushing karena kalau misalnya studinya banyak kita pasti bingung outcome apa yang lebih kita pengenin atau outcome mana yang lebih bagus outcome itu apa outcome itu luaran atau hasil dimana nanti kita mencari efektivitas tele-IPT ini kan sebenarnya luarnya bisa banyak banget kenapa dia harus mengurangi gejala depresi pada patient HIV kenapa enggak gejala insomnia mungkin atau gejala-gejala yang lain kenapa saat itulah mengapa kita harus mencari dulu urgensinya itu apa dan gimana untuk itu baru kita nanti elaborasikan ke outcome kita atau dari elaborasikan ke luaran kita nah terus gimana pak saya pertanyaannya disini gimana kalau misalnya nanti urgensinya itu A tapi aku dapatnya outcome B gini jadi kita nanti akan mencari dulu kalau misalnya aku mencari ide ini khusus yang apalagi teman-teman yang mungkin sering ikut sisret tapi bingung lagi pengen ikut lagi tapi aku capek lah idenya susah gitu nah caranya biasanya aku itu mencari outcome itu belakangan kita cari outcome-nya yaudahlah nanti aja terserah outcome-nya apa pasti kalau misalnya dari intervensi tertentu kepada pasien tertentu itu sudah ada urgensi tapi kita harus mengoptimalkan urgensi dari intervensinya biasanya aku gitu jadi tele-IPT ini menarik kan kayak ya mungkin kalau misalnya teman-teman dengar CBT kognitif behavioral therapy itu kan yaudah udah lah kayak biasa gitu tapi kalau interpersonal saya keterapi oke disini ada tele kenapa harus tele karena disini Indonesia gak berata apalagi di pedesaan HIV HIV itu kenapa ya oh dia sering ini dia tuh sering takut dengan asumsi orang ya kan terus juga dia takut kalau misalnya mau mencoba hal-hal baru jadi dia itu bisa depresi nah itu masih asumsi tapi kalau misalnya gak ada outcome itu atau luaran itu yaudah kita bisa mencari luaran mungkin kualitas hidupnya karena kualitas hidup dengan depresi juga terikat jadi teman-teman kalau misalnya nanti mencari ide dan bingung yaudah buat keyword atau kata kunci sesimpel mungkin nanti untuk yang pastinya mencampuk pasien intervensi lalu kalau misalnya komparatornya dengan obat lain yaudah obatnya juga dimasukin komparatornya yaudah apalagi tapi kalau misalnya RCT yaudah filternya RCT aja gitu nah nanti outcome itu menyusul dilihat oh mana yang bagus mana yang ini mana yang sama terus dilihat lagi oh ternyata ini fokusnya kalau intervensinya ini ya bagusnya atau semuanya misalnya gitu ya aku contohin ABC soalnya gak bisa menunjukin ya tapi kalau di jalanin pasti ngerti ya terus pastiin juga disini cek kita harus novel kita harus ada kebaruan jangan sampai udah kita cari oh ini bagus ya ternyata luarannya sama nah kan ini berkembang karena apakah harus paling baru intervensinya enggak makanya aku bilang gak harus baru intervensinya tapi kita memberikan suatu luaran atau kita memberikan satu hal yang baru kepada juri atau kita juga memberikan satu hal yang baru kepada pembaca jadi misalnya satu ini interpersonal sekoterapinya misalnya ini ya ini sudah ada apalagi untuk jalan depresi itu udah ada tapi di pasien HIV aja belum di pedesaan nah kalau misalnya aku spesifikin lagi ke pedesaan itu udah novel jadi kayak gak harus spesifik novelnya kayak gimana yang penting satu aja dan membuat menarik itu dan berbeda dan gak ada sama sama yang lain itu udah novel jadi kayak temen-temen gak usah bingung gimana caranya membuat ini terbaru atau yang paling baru apalagi kalau misalnya yang paling baru itu susah buat diminta analisis jadi misalnya studi-studinya juga dikit gitu jadi dan yang terakhir diskusi sama timnya gitu dan ini bisa dilihat di yang lain juga bisa di seminap di workshop di ya banyak lah misalnya gabut di kepermandi kayak apa ya oh ada air apakah air itu bisa buat terapi stroke mungkin bisa atau renang atau apa ya bisa aja kayak kadang aku randomly menemukan ide disitu jadi yaudah jadi kayak kalau misalnya kayak inget tulis aja dulu nanti cari di data siapa tahu ada kan gitu oke lanjut kita sudah tahu tentang pikus kita tahu tentang cara mencari judul ya sedikit banyak lah kalau misalnya nanti masih bingung oke lah nanti kita sharing oke disini ada yang tanya nanti nanti aja ya aku jawab oke lanjut dulu disini kita harus tahu juga boolean operator ini penting banget kita udah pengen pico udah tahu pico pengen buat judul gak tahu gimana caranya buat keyword nah simple kita harus tahu ada tiga hal ada n ada or serta ada not disini nah ya kelihatan kan nah disini itu kita kita bisa mengombinasikan and or dan not ini yang pastinya itu gak boleh sembarangan and or dan not ini biasanya kalau aku itu ini tergantung database ya database itu apa database itu merupakan satu seperti apa ya seperti library ya jadi disana nanti kita mencari di bagian sana jurnal-jurnalnya tuh dengan keyword atau kata kunci ini ini kunci yang bisa kita menemukan studi-studi kita biasanya kita biasanya aku tuh membuatnya dengan ornya dulu nanti ornya digabung-gabung-gabung nanti di dalam kurung seperti itu baru nanti dari suku-suku utat untuk ini digabungin sama n nah contohnya ini ada telemedis telemedis kenapa ada mesh dan lain sebagainya nanti aku belasin lebih lanjut di bagian pubmed nah caranya itu biar tahu sinonim-sinonimnya itu di mesh nah semoga kelihatan ya nanti PPT-nya aku kirim juga kok nah disini juga ada telehealth teleinterpersonal teleIPC dan lain sebagainya nah ini kan jadi satu kesatuan nanti ini di orin sama yang di bawahnya jadi mesh sama yang judul-judulnya ini di or nah selain itu suku katanya kalau aku balik lagi disini pulang disini poinnya kan ada oh oke bentar disini ada yang masuk lagi bentar ya oh oke oke ya oke 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 nasi aja jadi disini sorry jadi disini ada beberapa poin yang pertama satu ada telemedis yang kedua terkait dengan depresi sukunya yang kita harus cari yang ketiga tentang HIV yang keempat perdesaan udah keempat ini nanti di-in tapi kita harus memulik lebih dalam keempat-empatnya nah seperti itu jadi selanjutnya eh sorry sorry selanjutnya nah jadi nanti dari telemedis HIV lalu juga ada emm trul area lalu juga ada yang tadi yang terakhir apa ya depresi kita cari dan di-in semuanya baru nanti kita ketemu result-nya berapa dan itulah yang kita masukin ke layan nanti yang kita akan belajar bareng-bareng nah itu gunanya note buat apa gunanya note ini biasanya misalnya kita mau mengekslusif sesuatu yang tidak penting contoh review biasanya kalau misalnya aku pakai note ini di google schooler kalau misalnya google schooler itu kebanyakan biasanya aku tambahin tanda kurung itu note review jadi itu akan mempersempit dan yang review-review itu nggak ikut gitu jadi kasih note oke atau misal spesifik populasi tertentu juga bisa jadi waktu itu yang di akhir-akhir aja nah ini database database sebenarnya banyak tapi aku mau jelaskan beberapa database yang disini digunakan sisanya itu ada yang berbarian jadi nanti aja oke database yang pertama yang perlu kita ketahui ada pubmed itu ya bisa disambil searching jadi makanya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa sambil dibuka laptopnya sambil dicoba-coba nggak apa-apa nanti kita masih ada waktu sharing sama sesi Ryan dia aku bisa sambil jawab-jawabin oke untuk pubmed ini aku cepetin soalnya ini bakal panjang kalau punya pubmed intinya kita harus cari di bagian advanced search advanced search ini yang bagian sini mungkin semoga kelihatan kursorku disini bisa kita pencet nanti akan muncul seperti ini teman-teman nah seperti ini jadi jangan mencarinya langsung di bagian column yang tadi karena apa karena nanti kita takut tidak mendapatkan semua jurnal-jurnal yang kita dapat gitu jadi caranya itu disini nah kok ribet sih ini kayaknya ada mesh terus ada apa gimana caranya step nah caranya itu nanti sebelumnya mungkin kalau misalnya ada kesempatan aku jelasin lebih detail buat yang mesh atau juga ada di apc sebenarnya nah nanti kita pencet juga yang mesh ini mesh ini buat apa kalau misalnya kita kehabisan ide buat mencari sinonim kita bisa membuat mengaplikasikan mesh ini jadi nanti dipencet di mesh ini jadi keluar seperti ini teman-teman nah nanti dimasukin aja misalnya tadi telemedis jadi telemedis ditulis aja disini nanti ketemu nah nanti bisa lihat tuh pohon-pohonnya sampai ke bawah telemedis itu sinonimnya apa sih nah baru dimasukin kesini dimasukin kesini mesh seperti itu jadi masukin baru di or sama n pilihan or dan nnya tuh disini ya ya jadi karena waktunya terbatas juga dan aku prefer buat jelasin yang tutorial lain aja jadi mungkin kalau misalnya database ini pasti belum paham nanti bisa aja cek aku atau nanti next udahnya selesai kalau misalnya ada kesempatan aku nanti langsung searchin ininya oke jadi di ininya itu buka meshnya sama buka di bagian ini ya yang langsung di bagian pubmed ini soalnya nanti bakal takut gak kesan itu semua terus yang perlu diperhatikan disini yang sering ditanyakan oh ini kalau kebanyakan aku takut malah jadi meluas kita ini systematic review yang gak boleh melewatkan satu hal apapun asalkan nanti itu tidak memperluas maksudnya misalnya aku tele-IDT tapi mencarinya lebih spesifik nanti itu tele-IDT dimasukin juga yang gak gitu nah tapi kalau misalnya emang ada sinonimnya ornya dibanyakin itu gak apa-apa soalnya itu merupakan seni seni jadi staff ini kok aku beda ya sama ini moodnya kayak beda ya sama keyword mood atau kayak aku kok lebih banyak ya ornya ya gak apa-apa asalkan itu sinonimnya dan itu sesuai itu malah bagus dan kalau misalnya beda yaudah kayak kita masa bodo yang penting benar dan kita harus beda dengan kayak kita seperti itu jadi yaudah itu seni dan seni itu siapa aja bisa buat dan yaudah kayak kita tetap aja lanjut sheet paper-nya gitu selanjutnya dari PubMed ada juga yang gratis ini adanya Concrete Library Concrete Library itu sama ada advanced search-nya juga yang perlu dipengtikan disini jadi teman-teman yang pengen niat banget mau bikin atau belajar dari sekarang boleh banget jadi nanti bisa dibuka juga cocrane library.com di bagian advanced search nanti muncul kayak gini nah teman-teman carinya disini ya nah teman-teman carinya disini nanti keluar seperti ini ada nah bedanya itu kalau misalnya kita di PubMed itu bisa or sama and itu banyak dan disini itu terbatas untuk yang Cochrane itu terbatas 5-5 jadi saran aku dan yang sering ditanyakan juga carilah atau sinonim yang sering digunakan jadi bukan sinonim-sinonim yang jarang digunakan untuk mengajak yang di Cochrane ini karena terbatas cuma 5 seperti itu jadi sama nanti add-on-on-nya disini udah aku SS-in dan semoga waktunya butut ya nanti kalau misalnya masih butut setelah simulasi rayam mungkin aku juga share screen bismillah nutut jadi aku next aja dulu ya jadi intinya bisa dilihat di bagian advanced search kalau gak nutut yaudah nanti kan pasti di teamnya itu udah ada kakak-akaknya yang pasti bakal ngajarin juga tapi intinya teman-teman bakal harus nyobain ngejain juga gak yang kayak yaudahlah ini dikerjain kakak ini yaudahlah ini dikerjain hmm gak gitu kita tuh gak langit menang kita tuh langit belajar buat ilmu jatuhannya jadi harus nyoba gitu oke udah selesai selanjutnya disini ada juga kita udah tau ya google schooler ini sorry masih kayaknya masih belum terganti nah google schooler ini tantangannya teman-teman semua dari hasil pubbed sama popcrime tadi di pubbednya aku yaudah langsung topi masukin google schooler tapi disini tantangannya itu nanti kita pasti ya itu pasti ribuan bisa sampai 9 ribu lah 10 ribu yang kali kita mencari sampai 9 ribu apa tidak pusing nah makanya nanti aku saranin kita harus pakai not review itu atau kasih main review di selaki wordnya dan buat downloadnya aduh aku dulu kan aku gak tau aku mintanya satu-satu tuh ribuan artikel jadi sekarang aku memperkenalkan disini ada publish of parish disini bisa di download aja teman-teman jadi nanti misalnya nih di timnya nanti misalnya kamu bagian ini ya bagian google schooler gimana kayak cara ininya download di database-nya gak usah dibintangin guys sampai nending waktunya buat belajar yang lain nanti download ini nanti tinggal di copy keywordnya yang udah fix nanti bisa langsung dipencet di download oke selesai itu di google schooler kalau misalnya tetap banyak itu keywordnya di ubah lah maksudnya diubah dalam artian gak merubah konteks tapi tetap masuk dan bisa membuat keywordnya itu lebih spesifik gitu oke nah jadi apakah yang lain nya kak jadi ini aku SS-in aja ini beragam database lainnya yang sebenarnya ini berbayar teman-teman jadi kalau misalnya ini inilah kita memanfaatkan koneksi siapa tahu teman-teman ada teman nih entah itu di AMSA UI atau entah itu di ATMA atau itu ya banyak lah kan UNER UB nah mereka tuh punya database-databes yang kita gak punya jadi nanti kita bisa menggunakan seperti biasanya aku tuh pakai Inbase EBS Co-host lalu juga disini ada ProQuest Science Direct Kopus yang dimana itu harus pakai akun yang berbayar dari universitas gitu dan kebetulan kita gak punya ya semoga punya amin tahun depan atau ya kapan lah dok Bismillah UNER juga punya tapi aku saranin kalau teman-teman pengen pakai database-databes ini bisa banget ke koneksi-koneksi teman-teman bisa nanti bilang buat mau ini akan apa namanya mau download citasi gitu buat lomba gitu aja pasti mau gitu ini beberapa contoh database-nya gak mungkin aku jelasin satu-satu tapi yang harus teman-teman belajar itu ya tiga tadi itu mungkin ditambah nanti dari Science Direct ya mungkin ya boleh nah kalau misalnya ada kenalan ya se-fokus ya boleh gitu nah tapi sekelan kita lanjut ingat tadi ada apa introduction method physical sama discussion kita lanjut ke introduction dulu krusial tapi sering dianggap remeh sebenarnya untuk introduction sendiri itu biasanya sering dilimpahkan atau disarankan ke buat teman-teman yang pemula begitu pula dulu aku disuruh introduction bingung tuh kayak karena apa karena juri-juri itu melihat setelah dari abstrak pastinya melihat introduction introduction tadi aku menekanin apa harus menjawab kenapa sih mengambil penelitian itu kalau gak arjen-arjen banget ngapain diteliti kalau misalnya gak terlalu penting ngapain diteliti nah itu meskipun sebagus apapun itu kalau misalnya penelitian itu udah ada gak arjen yaudah kayak yaudahlah terus aku tahu ini apa makanya ini krusial banget nanti teman-teman yang dapat introduction caranya itu simple ada empat yang harus diisi atau ditulis di bagian introduction ini ada situation problem passion sama response situation itu situasi apa sih situasi sekarang yang arjen apa sih sekarang yang lagi booming terus dari yang booming itu ada problem apa maksudnya dari situasi yang booming itu apa yang masih belum terpecahkan nah itu yang kita cari atau itu yang kita ambil buat jadi satu penelitian yang baru atau minimal kalau misalnya sudah ada kita kombinasikan dengan terapi-terapi lain seperti itu jadi pertanyaannya itu emangnya sudah ada penelitian yang sudah terkait dengan ini nah oleh karena itu atau terkait question ini memangnya ini efektif seperti itu jika masih belum terbukti makanya responnya kita yakni dengan menguji efektifitas misalnya contohnya ini lagi ya efektifitas aku contohin satu aja biar nanti enggak gitu maksudnya dari awal sampai akhir kan tadi mencari tele-IPP buat pasien HIV depresi ke apa pedesaan jadi karena ini masih belum ada karena itu menguji efektifitas tele-IPP ini untuk mengurangi gejala depresi pada pasien HIV jadi dicari ini poin-poinnya seperti itu ininya empat ini masuk entah itu dibuat gimana pun semenarik apapun itu udah bagus introduction-nya jadi gak usah aduh gimana ya gimana ininya empat poin ini untuk yang introduction terus kita ke metode ini yang paling krusial paling penting soalnya yang membedakan dengan yang lain dan yang biasanya ditanyakan di MCC waktu final itu di metode yang tahun kemarin yang tahun kemarinnya lagi juga jadi yaudah mari kita belajar ya jadi untuk metode ini yang pastinya untuk yang pertama ada inclusion serta exclusion kriteria itu apa tadi ini sebenarnya terkait dengan PICO tapi nah sebenarnya bentar sebelum itu di metode itu kita harus khusus saya ya jadi metode ini kita harus tahu beberapa metode yang harus ditampilkan mulai dari inklusi serta eksklusi lalu juga ada prisma yang nanti aku bakal jelasin lalu juga disini ada ROB ada ekstraksi data kualitatif sama kuantitatif publikasi baik dan sebagainya tenang kita ini gak sendirian kita berempat kan yaudah kita bagi tugas aja berenang sama-sama lah yaudah tapi kita fokus ke dua hal aja teman-teman yang aku hijauin karena apa satu waktunya kurang yang lainnya juga akan dibahas di materi lain jadi kayak yaudah kita berdalam yang kriteria inklusi eksklusi serta prisma nah disini teman-teman untuk yang metode yang harus dipegang kriteria inklusi itu kayak anggapannya itu iya yang kita harus pegang sampai akhir entah itu nanti ngerayan waktu bikin result sampai discussion kita harus berpegang kalau misalnya udah studi inklusinya itu sudah piko-nya itu maka kita harus mengikuti itu sampai akhir gitu jadi mengikuti apa maksudnya kok dari tadi tiang-tiang maksudnya itu kalau misalnya tadi udah tele IPT terus ketemu nih yang baru it's red ada tele CBT tele ini yang baru kayak kayaknya seru gimana kalau pemain gak boleh gitu soalnya nanti itu bakal merusak dari prismanya satu terus juga kita bakal bingung gak bisa di compare antara satu yang lainnya kalau misal nanti intervensinya berbeda beda kalau misalnya studi komparasi ya teman-teman kalau misalnya satu compare misalnya antara tele IPT serta tele CBT itu gak apa-apa nah seperti itu makanya dari teman-teman harus memegang ikusi serta kriteria eksklusi ini terus pertanyaannya lagi dari metode sebenarnya nah kita lanjut disini udah terpampang mulai ada terpampang prisma nah disini yang harus diperhatiin ada PICO dimana PICO ini yang paling penting komparator dimana komparator ini harus wansiten misalnya dari awal itu udah placebo yaudah placebo gak boleh satunya nanti mungkin obat kumur ya satunya dikasih obat A obat B gitu oh ada nih nanggung cuma satu gak boleh gitu gak boleh curang jadi kayak konsisten kalau udah semuanya dikasih ya dikasih kalau misalnya enggak ya enggak jadi itu ya soalnya juri itu kalau misalnya aku gak paham ya sebenarnya nanti kita akan mendapat juri yang gimana kalau final tapi kita kan berpikir jangka panjang kalau misalnya nanti kita sudah dari awal komparatornya beda dan itu bakal membuat pertanyaan nah itu bikin kita bingung juga hasilnya itu meskipun kita efektif ini sebenarnya bingung sebenarnya ini kok bisa dikonversi oh ini loh komparatornya beda-beda kok bisa sih bilang efektif itu yang sering ditanyakan para juri komparatornya apa terus pertanyaannya lagi 10 tahun apa 5 tahun maksudnya itu systematic review-nya itu hanya terbatas 5 tahun apa 10 tahun aja staff yang bagus nah sebenarnya teman-teman ini kalau systematic review kita gak boleh membatasi tahun tapi khusus pada systematic review tertentu mungkin dari penyakit penyakit tertentu yang dimana itu hanya pada waktu itu saja itu baru boleh di mentang tahun misal kemarin itu ada covid kan jadi itu boleh kalau misalnya gak ada urgensi tertentu ngapain eh biar inklusinya dikit lah gak usah banyak-banyak ya gak boleh gitu bro gitu jadi kayak tetep semuanya dimasukin dulu dilihat outcome-nya susah capek yaudah kita bareng-bareng terus yang terakhir metode yang sering sering kelewat yaitu kriteri inklusi itu beda sama bukan kebalikan dari kriteria ekslusi jadi misalnya kriteria inklusinya RCT gitu ya studio desainnya jadi nanti kriteria ekslusinya yang bukan RCT eh gak gak harus gitu jadi kayak semuanya piko dibalik yang misalnya HIV yang bukan HIV terus nanti outcome-nya depresi yang bukan outcome-depresi gak gitu jadi nanti kriteria ekslusi-ekslusinya biasanya aku ambil dari apa kalau misalnya bukan beda diambil dari sini jadi nanti dari keseluruhan kan nanti dari rayaan tuh rayaan tuh nanti diambil masukin sini dilihat di duplikinnya berapa baru nanti dikurangin kan seperti itu cara rayaannya gini cara krismanya gini teman-teman udah dilihat baru nanti di exclude siapa tau ada beberapa yang gak bisa dibuka baru nanti dilihat dari studi-studi ini kan ada sisanya aku anggap sisanya mungkin 30 gitu ya dari 30 ini mungkin ada beberapa kriteria yang masih belum sesuai atau masih outcome-nya gak sesuai sama yang kita pilih misalnya banyak jadi kayak kita milih outcome yang ABC aja jadi E sampai Z-nya dibuang kriterianya itu dimasukin disini dimasukin jadi kriteria kriterianya ekslusinya kita juga seperti itu di bagian sini jadi gak yang harus seperti dibalik itu enggak jadi itu ya buat metode terus lanjut di metode juga kita harus memberikan bias atau risk of bias ini sebenarnya teman-teman tergantung nanti menggunakan apa bisa RCT bisa forward animal itu beda-beda biasanya RCT itu biasanya aku menggunakan ROB itu atau biasanya ada juga yang mungkin kurang familiar itu ada KSP juga ada Pedro ini ada GBI juga Robins I biasanya yang non-RCT ya tapi misalnya kalau misalnya teman-teman bingung kayak kok beda-beda sih terus penggunaan nah yaudah aku saranin kalau misalnya yang RCT itu yang ROB itu terus kalau misalnya yang non-RCT itu Robins I kalau misalnya tetap yang forward itu bisa NOS ini boleh terus gimana caranya metode panjang dong nanti ada di next stepnya jadi untuk yang ROB-nya nanti taskable ya ya betul sekali nanti dibahas jadi jangan lupa dan jangan lewatkan besok jadi kita lanjut dulu nah untuk ROB-nya gitu jadi intinya ROB itu kita apa kita mengkritikal appraisal masing-masing dari studi-studi yang kita pilih yang sudah fix yang 5 nih dari yang studi dicari dari Prisma dan sebagainya dapet 5 nah itu di critical appraisal satu-satu bagus enggak sih D1 D2 sampai D5 itu apa nah ini merupakan domain nanti dijelasin sama pemateri selanjutnya ya loh pemateri besok deh nah ya nanti kayak kita lihat nih yang kurang yang mana di domain berapa jadi bisa lihat oh ternyata studinya itu bagus indikasinya buat apa kalau misalnya bagus otomatis hasilnya kalau efektif itu bisa dibuat potongan dong kalau misalnya ini lag maka kita harus mikir lagi nih oh ternyata sistematik TV-nya bagus di hasilnya tapi loh ini jurnalnya loh merah-merah lag jadi kayak kita harus mikir lagi gitu udah selesai ROB yang akan dibahas lebih lanjut besok kita harus tahu yang PR kita sekarang kita harus tahu tentang rayaan rayaan itu merupakan salah satu membantu kita membuat untuk men-screening dari seluruh studi yang ada kenapa harus di screening semua kenapa harus pakai rayaan apakah rayaan itu satu-satunya enggak tapi karena ini gratis dan ini mudah digunakan biasanya teman-teman itu menggunakan rayaan dan aku pun dari awal sampai akhir sampai sekarang terus sampai titik ini pun aku menggunakan rayaan jadi nanti kita aplikasikan ini bareng-bareng jadi caranya itu gampang banget nanti semuanya intinya kita mendownload dari yang tadi dari tergantung yang tadi mau ambil dari library yang mana atau dari database yang mana nanti dimasukkan ke rayaan kita pilih di situ kita tentuin bareng-bareng dan semuanya itu dipilih kayak diibutakan kayak kita enggak tahu misalnya aku sekelompok sama upin sama ipin aku enggak tahu nih upin sama ipin itu pilih apa jadi aku milih upin milih ipin milih nanti kalau semuanya sudah milih nanti kita buka tiranya dan kita lihat oh ternyata si ipin kok merah sih aku si ija jadi kita disana berdiskusi teman-teman dan dari situ kita memilih seluruh studinya itu nanti secara keseluruhan itu mendapatkan berapa studi entah itu lima mungkin atau misalnya dua puluh ya jadi dari situlah mengapa systematic review itu biasanya rendah karena memang dari awal itu sudah di explicitly dijelasin semua gitu entah itu di post ataupun di paper jadi nanti dijelasin rayaannya dapat berapa nanti di duplikit berapa secara detail duplikitnya nanti aku ajarin juga oke ini intinya rayaan jadi siap-siap aja kalau misalnya nanti mau rayaan bareng-bareng sama aku selanjutnya kita lanjut ke dulu ke bagian tabel ekstraksi tabel ekstraksi ini ini merupakan hal yang penting juga karena apa intronya udah bagus dan metodenya udah bagus tapi tabelnya aku panjang-panjang kayak kecil-kecil apalagi teman-teman yang mau ikut poster kalau misalnya tabelnya itu panjang-panjang dan kecil-kecil pertanyaannya siapa yang mau baca itu semua bagaimana cara mereka memahaminya nah oleh karena itu biasanya saran aku bisa dimasukkan ke excel dulu ini merupakan data excelnya jadi make it simple jadi bagaimana caranya nanti sejuri melihat secara keseluruhan tapi udah paham oh maksudnya ini tuh dia memaparkan data ekstraksi yang isinya ini tau gitu oh luarannya ini gak yang maksudnya ini ya ini hasil karya aku sendiri tapi aku akan mengomentari bahwa ini kurang bagus soalnya kenapa satu ini yang simple ini yang kayak panjang ini juga apa nih jadi kayak siapa yang mau baca ini semua dan apakah paham misalnya kalau misalnya teman-teman bingung lihat minta saran ke teman yang lain kamu paham gak sih baca tabel ekstraks itu kalau misalnya dia bilang bingung yaudah itu kita harus menggantinya gak ganti yang cara keseluruhan tapi kita harus mempersimpelnya dimana nanti itu bisa memperbudak baca artinya seperti itu nah don't forget to note sama na itu apa na itu apa nah ini jadi pastinya di result nah di result itu pasti ada singkatan-singkatan biar gak panjang itu salah satu cara buat nanti bisa mengakali jadi nanti tabel ekstraksinya itu jadi bagus gitu nah caranya apa semua nanti ditostakkan disini kita bebas gak gak bebas juga sih artinya kayak kita bebas mau menjadikan itu singkatan apa yang penting juri itu paham nr itu apa oh berarti ini gak digelasi di jurnalnya seperti itu nah misalnya yang perlu aku cantumin juga disini notesnya itu kita harus kasih masing-masing di bagian atas atau bawah ini dari misalnya ini ya dosis gitu ya dosis ini kan masih masih ada ini nya ya kalau ada embel-embelnya gitu ya per kilogram berat badan per pasien kayak gak sama gitu ya kalau misalnya sama itu disamain gak apa-apa misalnya ini mikrogram per day jadi mikrogram per day itu dimasukin ke atas aja dosisnya mikrogram per day jadi yang dibawahnya tinggal angka-angkanya nah itu mempermudah dan mempercantik dari tabel ekstraksi gitu itu salah satu tips aku juga kalau misalnya pengen tabel ekstraksi atau misalnya itu terlihat simple tapi paham gitu ya ada poin-poin yang gak boleh lupa juga kayak outer years selalu juga ada country ya bisa terlihat disini udah bisa terlihat disini lah pokoknya nanti bisa dibaca-baca lagi ini itu ya kalau misalnya gak boleh bikin bingung apalagi gak boleh kayak sepanjang jalan kenangan apalagi mau buat poster semangnya kita mau memperlihatkan risal no risal itu bukan segalanya masih banyak yang lain jadi kayak kita harus mempersingat itu biar nanti bisa dibaca jelas dan gak kecil-kecil oke ah lanjut ada discussion semuanya bagus tapi discussionnya jelek kurang dong karena apa ya discussion itu nanti jelasin isinya kita tuh apa juri bakal bingung kalau misalnya nanti discussionnya kita itu gak sesuai atau ada yang kurang dari hasil yang kita paparkan jadi semoga nanti aku bisa kayaknya gak ditutup deh tapi yaudah ininya gini poinnya gini untuk yang di bagian kanan ini merupakan bagian yang poster sedangkan yang di kiri ini merupakan yang paper makanya aku tadi bilang kalau misalnya teman-teman suka nulis yaudah ikut paper kalau misalnya poster yaudah salah kalau misalnya suka desain yaudah ikut poster gitu kan kenapa di discussion ini di discussionnya poster itu bisa dibuat poin-poin kayak gini teman-teman ini tapi menurut aku masih lumayan cukup banyak kata-kata nya nah ini bisa dipersingkat dan bisa dibuat seminimalis mungkin nah seperti itu beda sama discussionnya yang di paper paper itu harus dijelaskan panjang kali lebar kalau kali tinggi gitu bluetooth please kak oke siap tanya ke padirianya ya oke ya jadi lanjut dulu jadi seperti itu kalau misalnya discussion intinya dari panjang kali lebar kali tinggi apa nih yang mau aku jelaskan apa yang harus aku tulis oke jadi gini pertama-tama pastinya tadi luarannya mau jelasin apa gitu kalau misalnya luarannya 5 yaudah di poin 5 dulu udah simple itu dulu nah terus apalagi yang perlu dipastikan biasanya aku ngasih itu limitasi sama strength jadi strength sama limitation jadi itu pasti tapi itu nanti ditaruh di bagian bawah sendiri jadi misalnya disini ya nah kelihatan kan ya kalau gak kelihatan ya kalau gak yaudah nanti liat tuh titiknya nah terus sudahnya itu cari juga discussionnya itu bahas nah itu ya ini kan systematic review aja agak meta-analisis kalau misalnya ada meta-analisis yaudah meta-analisisnya itu digelaskan disitu poinnya kalau misalnya teman-teman pengen bahas discussionnya yang meta-analisis jangan cuma paparin angkanya aja yang hasil dari hasil dari ngerayaan salah ngerayaan hasil dari nyemetannya gak gitu jadi kayak dijelasin juga oh interpretasinya apa sih kalau misalnya hasilnya angkanya seperti ini tuh gimana sih gitu gitu jadi jadi bakal paham oh berarti ini paham nih beneran kalau misalnya hasilnya itu kalau misalnya terkontrol itu bagus misalnya ya tapi belum tentu juga siapa tahu kalau misalnya yang keintervensi malah juga misalnya intervensinya pemberian apa mungkin pemberian apa gitu yang arahnya negatif jadi harus ke arah kontrol bisa jadi gak apa-apa jadi jangan terpacu intervensi harus bagus gitu makanya harus gimana caranya ya ini muncul pertanyaan-pertanyaan aku mau buat pertanyaan sendiri tapi sering ditanyakan jadi kalau misalnya gimana caranya nanti mengintervelasikan nilai dari meta-analisis yaudah nanti aja itu terlalu jauh tapi intinya discussion-nya itu kita harus menjabarkan secara detail dan satu jangan lupa citasi citasinya itu jangan lupa di setelah angka seperti ini soalnya nanti kalau gak seperti itu juri bakal mikir nih ini anak-anak ini anak gak dapet dari mana nih gitu jadi oke selanjutnya udah discussion ini ada scientific poster scientific poster ini kita bisa lihat ya bedanya dari sini pun kelihatan ya ini yang menurut aku lumayan terus kenapa ini kurang karena dari intronya meta-nya result-nya seperti ini itu masih kurang tertata dan harus ratakan kiri saran aku biar bagus aja gitu kalau misalnya kalau di gini gak ratakan kiri itu gak bagus kayak seperti ini ini apa kurangnya kurangnya itu lebih ke warnanya jadi gak boleh ini putih bawahnya belakangnya ada gunung warna putih jadi kurang aja kenyataan seperti ini jadi ya pandai-pandai membuat warna yang terakhir dari makinnya udah jadi apa yang harus aku lakukan sekarang jadi membuat tim yang bagus lah kak timnya udah kebuat yaudah bentar dulu ada yang masih bisa dilakukan membuat timeline sejadi nih job description serta komunikasi jangan lupa kita ada self-ability jadi timeline-nya pastikan jangan mepet-mepet dan juga kita harus tahu nih job description-nya masing-masing kita tahu kelebihan sama kekurangan di masing-masing tim yang kita pegang jadi nanti bisa saling ngebaikan satu sama lain yang terakhir komunikasi komunikasi itu penting kenapa? karena misalnya sebagus sama paper konserannya misko itu bakal tidak baik-baik saja papernya gitu terus udah ngeceh panjang lebar kali tinggi kenapa sih kak harus sisret kenapa sih harus melakukan semua hal serumit itu kenapa satu yang pertama ini merupakan ilmu jangka panjang teman-teman aku ingetin sekali lagi ini bukan cuma buat lomba ataupun menang sekali oke hori menang pijuara satu oke enggak ini buat bisa seumur hidup buat teman-teman nanti siapa tahu ya mau spesialis lah mau apa yang dimana itu butuh publikasi sehingga buat belajar ini itu enggak sia-sia bisa publikasi ngebus CV-nya juga apa terus aku merasa setelah belajar dari ini semua aku merasa publik speaking aku itu meningkat publik speaking aku meningkat seiring satu ya presentasi dua ya berkesempatan ya kayak gini jadi banyak benefit-benefit lain yang bisa kita dapatkan setelah aku menjalani itu semua apa lainnya ya ini networking tadi aku mendapatkan banyak sekali teman-teman baru enggak cuma teman buat lomba tapi juga teman-teman buat main jadi kalau misalnya nih teman-teman gabut ya aku pengen deh ke Malang atau aku pengen deh ke Semarang atau kemana bisa nih di calling oh ini yuk ke Malang ke sini atau misalnya main yuk gitu jadi dapat temannya dari mana satu dari lomba-lomba kayak gini aku mendapatkan lumayan banyak teman dari sini nah selanjutnya juga di AMSA kan BTW FYI dari sebelumnya kan di Jolot juga aku 18 jadi dari lomba ini aku ketemu anak-anak 18 juga kemarin aku dari med school selalu itu ya ketemu eating juga kita di sana lomba bareng main-main bareng ketemu juga disini ada aku di BTW sekalian mengenalkan ini N2A sebelum Roro jadi aku ketemu juga waktu IUB jadi euforianya dan kayak tenangnya itu dapet enggak cuma kayak aku harus menang aku harus ambis aku harus lomba stress dong kayak aku lomba itu bukan buat stress aku malah lomba itu buat hearing biar kayak yaudahlah biar gak usah kayak ujian blog terus belajar ujian blog belajar enggak enggak gitu jadi kayak aku bisa main dulu nih sebelum ujian blog kayak aku bisa ketemu-temu dulu aku bisa keliling-keliling baru pulang belajar gitu nah gitu nah ini lombanya lombaku kemarin yang aku berhasil panjang lebar itu yang di Atma terus ini lomba pertama kali yang ya udah terus apalagi kenapa harus ini menurut aku teman-teman apalagi yang angkatan 2023 2022 kalau misalnya teman-teman pengen healing secara gratis itu bisa banget dari sisrap ini aku merasakan ya mungkin agak kalau misalnya kita setiap orang berbeda tapi aku suka banget yang ke luar kota entah itu ke pulau ini lah ke pulau itulah ya alhamdulillah kemarin juga aku sampai ke Sulawesi ini lewat sisrap Sulawesi Tenggara siapa coba kayak bayangin coba misalnya gabut nih di pertengahan blok izin pengen ke Sulawesi Tenggara boleh gak boleh kan coba kalau izinnya izin izin lah ke Sulawesi Tenggara mau lomba gitu kan keren banget padahal mau main aja tuh gitu jadi kayak menurut aku kalau misalnya teman-teman pengen explore explore lebih pengen cari teman pengen cari hal-hal yang unik dan menarik ya gak cuma kayak belajar ini aku gak menyalahkan belajar ya belajar itu harus tetap nomor satu tapi kalau misalnya teman-teman pengen mencoba hal lain kayak mencoba hal-hal ya siapa tau lah bisa mendapatkan banyak hal yang di luar sana yaudah explore yang lain juga gak menutup diri kayak gara-gara sisir itu susah atau sisir itu kurang menangkan lah apa itu cuma alasan sih jadi menurut aku lain sekalian aku belajar kemarin aku ya kalau dirilannya ke sana dan kemari ya aku suka ya karena ya itu kita mungkin itu jadi pertimbangan kembali teman-teman kalau misalnya nah teman-teman minat di ini apalagi di MCC aku yakin banget teman-teman pasti dapat banyak banget teman-teman baru dan optimalin dari sekarang membelajar buat systematic review dan terakhir ini kenapa ada duit ya soalnya salah satunya juga yang terakhir kita dapet duit kalau menang jadi lumayan lah buat decilok begitu sih teman-teman udah sekian terima kasih maaf ya kalau misalnya agak sedikit terlambat ya udah selesai sih ya makasih ya aku izin stop share oke makasih banyak buat Kak Steph yang panjang kali lebar kali tinggi untuk penjelasannya dari systematic review tapi teman-teman masih ngerasa kurang gak sih masih kepo-kepo banyak gak sih sama Kak Steph apalagi waktu yang terbatas kayak gini oke langsung saja maka saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk menggunakan fiturize hand atau menuliskan pertanyaannya melalui chat zoom sesuai dengan ketentuan yang telah dikirimkan oleh Panitia oke langsung saja tanya teman-teman atau mungkin yang udah dititipin ke Kak Steph yang udah PC langsung ke Kak Steph mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Steph ya Kak oh bentar-bentar mana ya boleh ini gak boleh kirim-kirim gak yang dari kiri oh ini sih Kak Mok bingung pada saat ini gimana ya yang kebaruan oh oke oke itu sebenarnya cuma ini langsung aku jawab ya biar sama waktu iya jadi iya jadi maksudnya pedesaan itu yang kebaruan tadi kan aku belasin sebenarnya buat nyari novel itu tuh gak susah gak yang harus intervensinya tuh baru atau bagus yang gak ada sama sekali tuh kayaknya mustahil deh karena kan yang meneliti tuh gak cuma kita gitu kan nah makanya dari itu kalau misalnya mau mencari kebaruan cari satu poin seperti yang berbeda sama yang lain macam tadi tuh aku contohinnya tentang yang pedesaan misal sudah ada penelitian tentang tele-IPT tele-IPT-nya itu meneliti tentang penurunan depresi pada pasien HIV aja itu udah ada tapi gimana sih cara kita mencari kebaruannya yaudah kita cari tele itu nanti organisinya kemana ya oh mungkin ke pedesaan bisa lebih bisa nih jadi kayak aku mencari novel-nya itu di pedesaan nih yang belum ada meskipun yang tadi yang sebelumnya tuh udah ada gitu jadi makanya dari situ lah aku menyebutnya sebagai novelty jadi gak yang harus tele-IPT-nya itu yang novel gitu mungkin semoga yang pedesaannya itu apakah memang ada di judul asistinya atau di mana ya oh oke gini jadi kalau misalnya yang di pedesaan itu apakah ada nah sebenarnya itu tergantung ya kita bisa di judul ada atau nanti kita bisa lihat langsung di bagian full paper-nya jadi misalnya ada di bagian metode cara pengambilan partisipannya itu di mana nah ini penting juga kalau misalnya nanti di pengambilan partisipan itu nanti gak dijelasin cara gamblan itu di pedesaan kita gak boleh melihat itu dong karena itu pasti bakal bias oh ini sebenarnya di pedesaan atau kayak gitu jadi bisa tergantung bisa di judul atau bisa di bawah di full paper-nya tergantung nanti oke oke terus disini ada eh gak apa-apa ya silahkan oke disini ada pertanyaan lagi permisi kalau semisal oh iya semisal udah ada siswa tapi tentang telemedisi tapi belum spesifik pedesaan isinya perkotaan sama pedesaan apakah disarankan kalau bikin siswa tentang telemedisi pedesaan ya tadi kalau saran aku lihat urgensinya dulu yang sebelum lihat urgensi lihat dulu apakah ada apa enggak sebelumnya kalau sudah siswa telemedis apalagi telemedis kan masih luas bisa kayak dispesifikan lagi menurut aku nanti dispesifikan dulu telemedisnya kayak apa nanti kalau udah tahu dilihat paling banyak yang mana dan keluarannya apa kalau misalnya luarannya terbanyak biasanya aku pilih karena urgensinya pasti dapet disitu entah itu pedesaan atau perkotaan tergantung nanti tergantung urgensinya kalau misalnya nanti ini perkotaan lebih abgen misal misal aku contohin ibu-ibu di perkotaan itu lebih paham gadget lah kan nah itu pasti akan memberikan satu dampak positif tapi minusnya ini gak semua merata maksudnya kalau misalnya nanti pasti pertanyaan jurinya bagaimana dengan ibu-ibu di pedesaan jadi kita harus mempersiapkan buat pertanyaan pertanyaan yang sekiranya bakal ditegikan oleh juri jadi intinya tergantung mau kemana oke nanti nanti kalau misalnya gak udah jelas nanti bisa langsung ini aja aku lanjut dulu permisi misalnya untuk mempersingkat penggunaan belian operasi mana ya kak saya sempat melari tapi ada batasan oke jadi memang kalau misalnya di science direct itu ini sebenarnya kurang belum aku masukin tapi memang selain science direct itu kalau science direct itu memang terbatas 8 jadi makanya kita harus mengaktimalkan dari misalnya tadi ada masuk kutata kan ada HIV depresi apa lagi tadi ya dari IPT sama pedesaan nah itu gimana caranya dari 8 itu itu masuk dari ke 8 keywordnya ya kalau misalnya yang lain bisa diluasin lagi kalau misalnya yang science direct emang cuma itu ya semoga menjawab ya lanjut please satu lagi real ya aku juga bentar mana ya lagi ya oh ini biasanya step step realnya kak step dalam nyari judul itu gimana misal tema di oh real jujur aku belum mencari judul tapi kalau misalnya step realnya sangat tetap kan oke nanti lagi aku mencari judul ya teman-teman ya jadi step realnya gak ada gak ada yang gimana-gimana real aku gak menutup-nutupi apa yang aku jelasin jadi yaudah nanti aku screening nanti siapa yang intervensi yang bagus jadi aku akan memilih satu topik besar lebih dahulu apa jadi gak harus satu topik ya beberapa yang aku cari yang bagus itu cari nih misalnya ada tiga topik apa gak tahu masih bingung belum cari real nah masih di liburan nah terus udah itu udah tiga hal cari kalau nanti kita screening intervensi yang bagus itu kayak apa misalnya nanti ada beberapa intervensi yang bagus nanti aku bakal keep dulu dan cari apakah tadi luarannya itu sama apa enggak luarannya sesuai apa enggak kalau misalnya sama terus gak ada si step yang serupa yaudah itu aku ambil terus gimana kalau misalnya yang lainnya juga ada yaudah kita nanti tadi komunikasiin sama timnya bagusnya mana nah apa-apa nanti dapat juga di misalnya ide aku dapet tiga nih juna seriknya yang satunya dapet lima dan bagus satu itu yaudah kok gitu gak ada yang gimana-gimana sih oke oke lanjut disini ada outputnya kalau beda-beda gak bisa ya kak kompetensinya juga harus sama nah sebenarnya kalau misalnya output yang beda-beda itu itu ya gak apa-apa yang penting kita bisa menggabungkan satu kesatuan menjadi satu luaran yang utuh contohnya apa misalnya dari luaran-luarannya itu sangat beda banget nih dan kayak beragam banget dari 20 study nah itu kita bisa eksklusi dari 20 study itu jadi kita kita tulis dulu sih nanti outcome-nya itu dari yang paling menyebutnya mana nanti dari situ tuh misalnya sama-sama mengarah ke outcome psikologi atau outcome yang apa ya mungkin ke farm aku atau mungkin ke tergantung ya kita mau ngambil apa-apa tapi dari situ kita pasti bakal memilih dan biasanya aku mempertimbangkan juga mau di meta-analisis atau enggak kalau misalnya jadi meta-analisis ya pastinya aku ngambil outcome-outcome yang bisa di meta-analisis terus kalau beda-beda apa gak bisa ya dari satu kesatuan yang sama ya bisa itu tadi kompetensinya harus sama iya kalau kompetensinya harus sama kecuali nanti kalau kompetensinya itu kita studi komparasi yang membandingkan misalnya cut-to-cut sama apa ya blue time PCR gitu jadi yaudah pembandingnya antara ini sama ini gak apa-apa 13 ribu kalau misalnya kalau misalnya teli IPT tadi misalnya sama yang lain misalnya ada tiga ya satunya misalnya satunya kontrol ya semua harus kontrol jadi intervensinya yang teli IPT itu bisa dibandingin dari satu sama yang lainnya gitu eh BTV tadi sorry ya gak HD ternyata aku baru ini kasih kan ya gitu lah terus ini ada lagi kalau abis inklusi eklusi jurnal akhirnya jika dua gimana terus pengalaman ketemu partisipan lain yang membahas hal yang hal yang sama ternyata soalnya mereka sama-sama nyari organisinya gitu jadi gini memang kalau misalnya dua jurnal itu kurang minimal banget ya makanya kita harus memutar otak jadi kita harus mencari cara gimana caranya nanti kita tetap dapet jurnal yang banyak gimana caranya bentar satu memanfaatkan relasi siapa tahu dari teman-teman itu kan dari mungkin dari empat database siapa tahu kalau nambah database lain nanti jurnal studi kususnya lambat nah itu satu saran kedua kalau misalnya tetap di spesifikin ke situ cuma maksimal mentok sebenarnya ada 10 database jadi aku paling banyak itu 10 database nah itu tetap dua nih satu emang karena intervensinya baru jadi studinya gak banyak jadi kita bisa perluas perluas sehingga nanti kita bisa memberi satu art disana kayak sebuah seni jadi piko-nya itu bisa diubah jadi waktu mencari judul kita bisa mengubah-ubah piko sesuai ya sepinginnya kita aja jadi itu masih bisa diubah sehingga kita gak bisa gak cuma dapet dua gitu nah terus pernah gak kak pengalaman ketemu partisipan pernah dan aku udah minderado ini gak menang terus ternyata ya itu tadi kita harus pede dan kita harus paham dulu tentang paper yang kita ambil kalau misalnya udah paham tentang paper yang kita ambil nanti yaudah gak usah mikir lain-lain kita fokus ke paper kita dulu tuh aku pernah ikut lomba satu dengan orang yang sama dengan pokok bahasan yang sama aku cuma dapet tiga studi inklusi ya sedangkan si X ini aku gak mau dapet nyaman itu dapet tujuh sampai lapan dimana meta-analisi itu gak segini guys kayak segini aja real yang kecil yang kakaknya satunya tuh udah kayak aduh libat lagi yang X ini tuh udah yang kayak bisa pakai sampai bias publikasi gitu jadi kayak aduh salah gitu ternyata alhamdulillah ya kemarin itu yang dapet tuh aku soalnya si kakaknya itu salah mengambil dari harusnya dia itu kan harusnya over itu lebih so apisi gitu makanya yaudah asalkan caranya bener dan itu memang minimal banget bener yaudah selanjutin aja gitu gak apa-apa gak usah ada di sini masuk-masuk kok screening itu nantinya gimana ya aku selanjutin yaudah nanti ikut-ikutnya siap record aja enggak-enggak enggak-enggak jadi screening itu jadi kita melihat cara keseluruhan dari studi-studi nanti kalau misalnya aku keenakan Q&A dan ini udah habis kabarinnya aku takut ini dimarahin manitia jadi misalnya kita screening dari awal sampai akhir dia lihat kayak scrolling IG nah anggapannya itu screening scrolling tapi bacanya itu jurnal di scroll nanti dia lihat judul-judulnya oh ini itu intervensi yang bagus makanya nanti bisa kelihatan yang intervensi yang menarik itu apa yang menarik gimana ya itu tergantung referensi jadi kayak gimana yang menarik yang mana jadi yaudah kain saling yang cocok aja di keep aja nanti diskusiin sama temennya atau teamnya gitu jadi ada yang gombal terus lanjut Kak Steph mau izin tanya lagi kalau science direct itu termasuknya kita masukin di adventure iya Kak oh paham Kak Steph iya boleh ini waktunya kan udah karena ketiduasan waktu jadi waktunya ini udah habis buat sesi tanya-jawab mungkin pertanyaan itu bisa jadi pertanyaan terakhir ya Kak kita soalnya masih harus ngerayan oke oh iya benar eh BTW rayanya tentang TLIPT tadi cuma empat kok oh iya sama temen-temen ntar laptopku mau mati kalau misalnya mau ngerayan bareng nanti kirim aja emailnya aku invite nah iya jangan hentikan loh ini gimana nih yaudah jadi intinya kena oh iya kalau misalnya yang tadi advance searchnya science direct biasanya aku langsung sih langsung ke science directnya jadi semoga ini ayo kita apa namanya tadi Ryan cepat-cepat biar kita aku bisa share screen nanti yang mau ditanyain lagi ya oke ayo kita mengebut oke jadi siapanya mau aku invite Ryan ya jadi itu sih mungkin sorry kalau misalnya terlalu panjang guys jadi intinya kalau misalnya science direct tadi itu oke Arman jadi kalau misalnya science direct tadi itu aku langsung aja sih gak pakai advance search ya di bagian itunya aja di bagian kolom kecilnya oke tapi memang udah 8 pas oke udah cukup selesai terima kasih maaf guys kalau lama oke terima kasih banyak Kak Steph buat tanya-tanya mungkin teman-teman masih ingin tanya-tanya banyak ya tapi karena ini juga udah semakin malam dan kita masih dua materi lagi jadi kita lanjutin aja langsung ke ngerayan aku kembali lagi Kak Steph ayo ngerayan sekarang kasus suaranya belum masuk oh iya sorry sorry ya aku request oke sorry aku nger request ngerayan soalnya biar gak aku panjang lebar kali tinggi tapi tidak mendapatkan apa-apa jadi boleh nih dikirim ininya emailnya yang mau ngerayan bareng bentar kok real bentar aku cuma minta kemarin aku minta 15 menit teman-teman bayangin ngerayan ini 15 menit belum invite-nya ayo cepet-cepet yang mau ini nah ini udah ada yang masuk nih ayo lima aja ya gak usah banyak-banyak aku tuh ini ram gak usah ikutan oke ini siapa sih aduh oke ini udah ada lima ya lima teratas aja ya gak usah banyak-banyak nanti aku dimarahin panitia oke bentar aku invite sabar guys review war udah udah lagi tidak ini ada lagi daram kamu ngalah dulu ini ada yang aku sambung kebahan ya wey sini aku butuh email ini ayo cepat bentar tinggal dua orang lagi ini udah hayo lo hayo lo lupa password eh coba nanti cek di ini ya cek di email ya yang eh ada yang dua-dua dong biar ini bentar-bentar aku bingung lagi yang dua-dua bentar ayo yang eh salah dua-dua dua-tiga 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 apa ya eh masa manggil-manggil gak mau ah kayak orang jahat oke beberapa aja deh udah-udah-udah takut aku ngasih yang lain soalnya iya 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 bentar bentar-bentar sabar-sabar sudah lima orang oke ini ptw kita ngerayan aku sambil jawab-jawabin aja coba cek di ini apa namanya di bagian email harusnya itu sudah ada oh iya harusnya aku ini ya harusnya aku share screen ya bentar aduh-duh iya jadi aku memang memilih beberapa yang mau dirayan bareng nanti kalau misalnya teman-teman yang gak join ini yang live sekarang boleh banget nanti kalau misalnya bingung dan malu buat tanya-tanya eh 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 gak kepilih yaudah mana 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 email eh kirim lagi dong eh kirim lagi dong sambil aku ngomong deh atau sambil yang nanya iya saya hebat banget yaudah aku diem Ram yaudah 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 aku diem eh ayo kirim lagi eh ini gak sih yang eh betul aku tadi pakai headset kan iya cerita deh kepanjangan yaudah yang udah diinvite bisa dikerjakan itu cuma empat nanti kita bahas delapan tiga delapan semenit aja oke bisa lah semenit lah kirim email iya sambil ngobrol oke udah aku sambil screen aja ya biar gak keliatan mukaku gede banget soalnya pasti kayak kalian udah enak juga ntar oh iya bener juga ya ngapain aku nyuruh milih kalau gak ada PIKOS nya astagfirullah dari tim yaudah yaudah penitia ini ya jadi PIKOS nya itu tadi tele-IPT aku memang memilih yang sama karena maksudnya itu waktu aku screening judul itu jadi intervensinya pakai tele-IPT populasinya pasien HIV terus di daerah pedesaan lalu apa lagi ya tadi outcome nya buat depresi dah silahkan udah cuma 4 doang ini keliatan gak ya eh BTV tadi WD udah ini udah 838 lagi dong masih pressure lagi this year sorry ini gak mau sendiri ya ntar yang aku mau di ini aja deh yang aku mau jadi ini ya tadi aku ulang lagi ya jadi buat ya 1 artikel 1 menit maksimal siap jadi 4 menit 8 8 4 3 kita bahas sambil aku jelasin disini cara-cara buat ini ya rayannya oke ya masuk akal lah masuk akal jadi disini ada yang namanya rayan semoga sudah terlihat semua jadi teman-teman yang gak ikut ngerayan ayo melihatlah layar ini jadi disini ini merupakan rayan balik dulu lah dari awal ah dari sini aja deh gitu kan nah jadi ini yang belum dipilih nanti di bagian sini nah dipilih dipencet kayak gini nanti ada kelihatan nah ada 4 yang disini yang perlu dipilih nanti dari sini tuh kita bisa biasanya aku nanti detect duplicate dulu jadi nanti kelihatan duplicasinya berapa kalau ini pasti akan aku milih duplicasinya pasti 0 soalnya gak ada yang sama journalnya udah nanti disini cara ngerayannya yang cepet aku ajarin juga disini ada yang namanya keyword for exclude jadi disini ada systematic review nah nanti di exclude aja yang ada disini gak cepet jadi nantinya pilih misalnya systematic review jadi nanti tinggal dipencet nanti kelihatan nih yang merah-merah berarti exclude gitu kelihatan dong ini udah exclude iya ini satu bonus nah terus nanti kalau misalnya mau nambahin aku pengen nih males aja jadi ini misalnya mau jadi anggota aku pengen jadi ketua gitu jadi caranya kalau misalnya mau invite nanti teman-teman ada di bagian new review nanti masukin tuh title terus nanti research fieldnya itu apa type-nya itu apa review domainnya itu nah apa-apa aja ini loh maksudnya biomedis terus systematic review researchnya misalnya medicine gitu ya terus oke oh kelamaan wey ini deh 2045 2045 sambil aku jelasin ya sambil title-nya misalnya pay gitu ya jadi nanti create aja jadi nanti yang kita buat itu ada di bagian my review kalau misalnya yang di collaboration review itu di bagian sini kolaborasi itu berarti kita yang di invite misalnya aku di invite sama Upin gitu ya jadi nanti yang masuk itu berarti di bagian collaboration review di bagian sini nanti jadi teman-teman pasti yang sekarang klien itu di bagian sini karena aku tadi ingin invite jadi di bagian sini di channel AT udah nanti create aja udahnya create nah nanti kita bakal masuk ke bagian sini nah nanti kita tuh download citasinya download citasi yang ini A, B, C, D, E ini maksudnya apa ini formatnya nanti kalau misalnya gak sesuai format ini gak bisa masuk kayak itu pintunya gitu ya P gitu iya info terus apa ya contohnya ini jadi dipilih nanti apa yang mau dimasukin nanti udah dipilih kayak gini yaudah tinggal continue udah continue nanti kita udah selesai tinggal bisa terlihat seperti yang tadi seperti itu terus ada yang perlu aku jelasin juga nanti kalau misalnya mau nambahin nambahin apa namanya nambahin filenya itu bisa caranya itu ini add new udahnya add new nanti kita masuk ke tadi ke bagian tadi wah loading sekali ini sinyalnya jelek nah baru nanti kita masuk select file lagi udah sama nanti masukin misalnya masukin satu lagi masukin satu lagi ini ya udah nanti masukin satu lagi nanti di continue nanti pasti bakal ketambah filenya gitu terus ada satu lagi caranya buat nginvite jadi nginvite orang jadi udah selesai nanti di take di click biasa ya nanti di di take biasa nanti ini kelihatan yang perlu aku jelasin juga disini itu mana ya tadi ya sabar sabar-sabar nanti itu ada yang namanya kita itu bisa nginvite orang nginvite orangnya itu ayo durasi ya yaudah ayo ilang loh gimana sih sorry ya laptopku agak capek udah jadinya invite-nya itu gini misalnya ini ya contohnya ini ya tadi kan udah aku jari masukin intinya itu kalau misalnya invite nanti invite bagian sini thread udahnya itu invite type-nya itu apa hey ini eh ini doang bales dong ini kelihatan kan aku share screen yang kecil-kecilnya kelihatan kak kelihatan oke nanti ini lihat ini bisa kolaborator translator review atau viewer nanti yaudah misalnya mau ke apa ya tadi reviewer udah tinggal email emailnya dimasukin seasonnya yaudah bebas kan hiu makan semangat gitu tinggal di invite terus masuk ke ini email udah udah selesai ini wow ini Fadil udah Rosy udah yaudah rey sama neka belum ditungguin gak usah ditungguin lah ya gak ditungguin ditungguin apalagi ya tadi aku mau tadi kan 847 847 lah ya sambil aku share screen apa mau share screen apa oh gak ada oh gak masuk email yaudah kalau gitu ya anda belum beruntung jadi yaudah kita bahas bareng-bareng ya loh 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 tertolak oh udah tak masukin ini loh kelihatan loh rey ini loh yaudah durasi 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 udah dibahas aja dibahas aja yaudah udah jadi bahas aja ya gak ada yang ini gak ada yang konflik yaudah aku nyoba yaudah yaudah kapan-kapan ya kita show dulu nanti bisa aku ya misalnya kan aku belum lihat jadi ini kayak gini misalnya kelihatan di extrude lah atau di extrude nanti kalau udah di blind off blind offnya itu balik sini misalnya aku aku ini ini dulu ya ini ngawur dulu ngasal udah udah selesai nanti ini all review blind off nanti dari yang ketuanya bisa dibuka dulu gak ketuanya sih ini yang bikin rayanya ini baru nanti kita bisa bahas bareng-bareng dari rayanya barulah nanti kelihatan ada konflik apa enggak kayak gitu biasanya kalau konflik itu ntar hitam baru muncul yang dasar nah nanti disini aku blind off dulu baru nanti kita bisa bahas bareng-bareng nah udah blind off pastinya tadi aku ada yang sengaja di ini jadi nah ada merah kan nah berarti konfliknya itu tiga yang merah satu di extrude gitu show jadi nanti yang dibahas itu yang konflik ada hitam-hitam di layar-layar oh kayaknya ini deh kayaknya chatnya deh ya enggak sih gak tau sorry terus lanjut kita mau bahas bareng-bareng cepet kok ini ya udah pinter menang mcc amin nah terus ini dulu deh nah kan ini lucu iya sorry kak ada yang ngelawa bentar jadi disini ada yang pertama yang 2017 nanti bebas sih caranya sebenarnya kalau misalnya listen itu bisa kasih penjelasan nanti kita tuh bisa paham oh ini salahnya itu dimana entah itu di foreign language kah atau di outcome kah atau apa gitu ini kan tadi satu tele-IPT berarti udah ada tele-interpersonal psychography ada depresive ada HIV ada rural dan disini RCT jadi udah pasti di-include kayak gitu nanti yang di-include itu masuk ke sini ini tipe kalian gampang ya teman-teman kayak yang yaudah kalau misalnya sekali lihat selesai beda kalau yang kayak gini kalau kayak gini tuh kelihatan banget disini udah ada namanya merah-merah jreng-jreng ada systematic treatment analisis berarti ini pasti exclude gitu soalnya ini ada belasan terus apa bedanya staff sama label label itu sama tapi bedanya itu lebih ya lebih kelihatan aja misalnya sisref gitu ya aku sisref berarti disini kelihatan ada warna biru biasanya aku labelin itu buat yang outcome-outcomenya yang kayak berpotensi aku labelin biar nggak di-reason salah jadi reason itu buat yang salah biasanya aku ya tapi ini bebas tadi ini seni jadi kayak teman-teman mau bikin rayanya sebagus ya terserah ini cara aku aja jadi sisref ya yaudah berarti sisref misalnya berarti yang biru-biru label tuh buat outcome-nya kadang buat penanda terperunjuk ini ini notes kalau misalnya mau buat notes kalau misalnya salah satu bisa buka pdf-nya salah satunya nggak bisa di-upload disini terus biasanya kalau mau ngecek kalau masih belum jelas itu bisa dicek di url-nya sini nggak usah dibuka satu-satu ke skyhub gitu tadi label outcome contohnya gimana kak label outcome maksudnya gini ini bebas tapi biar kayak lebih biru kan lebih kelihatan gitu ya jadi nanti biasanya kak aku ngelabelin outcome buat ngasih tau outcome-nya itu disini kalau nggak di excel gitu jadi kayak secara overall dulu misalnya masih maybe ya mungkin-mungkin ragu-ragu outcome-nya ini jadi nanti aku kasih penjelasan misalnya disini ada tambahan KOL atau quality of life jadi aku tulis misalnya ini contoh ya ditambah KOL jadi nanti semuanya ditambah gini jadi kelihatan oh kalau misalnya ini udah aku spesifikan ke depresi kok ternyata ini ya kayak cuma dua yaudah kalau punya KOL gimana keitung aja KOL-nya udah selesai kalau selain biru bisa kak mau pink lucu banget yaudah ntar aku request kliennya pink yaudah lucu terus yang terakhir ini kenapa udah sih konfliknya insya Allah insya Allah bentar harusnya dipencetin nih konflik ya nah tinggal satu ini juga systematic review meta-analysis udah udah jelas ya aku milih studinya sisnya salah yaudahlah sorry terus tadi ada juga yang mana ya ini kenapa ini salah juga ayo ada yang menembang gak selain ini orang population terakhir sebelum latihan rayannya ditutup bebas deh yang gak rayan pun boleh dari judul ini kenapa ini salah gak sesuai piku yang tadi eh kok diem sih ayo dong menjawab dong gak boleh interventionnya salah yang betul orang otak orang population ada lagi selain itu itu di judul bener tipe artikel kenapa kenapa tipe artikelnya kenapa gak tau itu ada wedge-wetchnya hah apa ya bukan itu tapi bukan itu bukan itu apa ya nah benar udah ada yang jawab beberapa karena ini protokol protokol itu gak bisa buat systematic review meta-analisis soalnya apa karena dia itu masih belum selesai penelitiannya entah itu type 2 type 1 type 3 terserah itu masih boleh misalnya nanti apa ya obat apa masih tipe 2 aja gimana gak apa-apa yang penting dia udah selesai penelitiannya gak harus protokol salah gak harus yang type berapa enggak tapi kalau misalnya misalnya teman-teman ngeraya nanti kelihatan ada udah real ada kelihatan protokol entah itu judulnya sebenar apapun yaudah di ini aja dieksklusi aja gitu iya gak kelihatan gak ada riset iya sih kamu udah sih ini ada pertanyaan udah sih ini sesi rayanya sudah selesai cepet kan ya cepet durasi terus ada yang nanya RCT fase 1, 2, 3 boleh digabung gak walaupun dia fase RCT-nya beda kalau beda dosis obat boleh gak kalau misalnya obat menurut aku satu kalau misalnya intervensinya beda tergantung tadi tiangnya itu apa dulu kalau misalnya ya ya abis oke bentar mau jawab satu satu ini langgung udah ini kalau misalnya nanti dosis obat dari awal gak disebutin judulnya itu fase berapa yaudah kayak kita masukin aja fase-nya tapi nanti di tabel itu harus dijelasin fase-nya itu fase berapa jadi fase 1, 2, 3 nanti kalau misalnya banyak studinya aku selalu juga kemat listin jadi dilihat yang fase 1 udah berapa fase 2 berapa jadi nanti di kayak dibagi per poin-poin gitu loh jadi gitu jadi gak apa-apa asalkan misalnya tadi dosis obatnya boleh beda gak kak? boleh boleh beda soalnya eh tergantung dulu tergantung salah kalau misalnya nyari efektif pas obatnya berarti ya boleh dong kayak yaudah nanti di tabel tinggal dilihat dosisnya mana nanti dari meta-analisisnya misalnya mau sampai meta-analisis ya nanti kelihatan nanti dosis obatnya mana yang paling bagus tapi kalau misalnya bandingin antara misalnya dosis obat A yang diberikan separuh sama setengah separuh sama setengah gitu mana yang bagus lebih bagus yaudah berarti itu gak boleh dibedain semoga menjawab beneran udah sih aku gak tau bisa menjawab ini apa enggak tapi yaudahlah sebelum di stop lagi bentar bentar satu kak kalau bikin yang made listnya sampai lebih dari satu itu gimana waduh ini pertanyaan terbuka sekali ya jadi bentar ada tutorialnya jadi nanti itu namanya di subgroup di subgroup itu nanti kita bisa ya maksudnya aku itu tadi aku harus stop share aja udah selesai jadi nanti kalau misalnya di subgroup nanti itu bisa kelihatan yang spesifik misalnya tadi ya fase 1 berarti 3 oh gak berarti fase 3 itu bagus nih tapi kurang 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 apa ya tergantung ya misalnya kurang studinya tapi udah mengarahin intervensi jadi berarti soalnya di discussion itu lebih mengarah masukin studi studi banyak yang fase 3 gitu jadi nanti namanya di subgroup ininya gitu gak usah mulai berkemana-mana di sini itu oke udah selesai sih maaf lama oke udah oke makasih banyak Kak Stevia buat teman-teman juga kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung kontak Kak Stevia aja ya karena kita juga udah malam masa iya mau begitin oke jadi karena dari sesi materinya juga udah selesai kita bakalan lanjut ke pemberian sertifikat kepada Kak Stevia sebagai bentuk apresiasi dari kami mungkin kepada Panitia bisa di share screen oke baik untuk dokumentasi akan saya pandu dalam oke 3 2 1 oke sekali lagi angsa kak angsa oke 3 2 1 oke sekali lagi terima kasih kepada Kak Stevia atas pemamparan materinya apabila Kak Stevia memiliki agenda lain dipersilakan untuk meninggalkan Zoom Meeting terima kasih terima kasih Kak Stevia oke thank you banget kalau misalnya sorry ya kalau misalnya tadi kecepatan atau ada kekurangan mohon maaf kalau misalnya nanti tetap ada yang ditanyain ini aku feel kontak aku boleh banget tanyain ya kalau misalnya nggak aku nonton draker pasti aku balas ya terus bisa ini oh ternyata dirimu ya bisa mutolan juga dan kalau misalnya 2023 ini boleh oke thank you kesempatannya semoga lancar MSTC-nya oke bye bye oke makasih banyak Kak Stev oke buat teman-teman jangan leave Zoom dulu ya karena kita masih ada sesi selanjutnya nih yaitu dari sedikit pengaparan dari Akademik Team AMSA Indonesia 2023-2024 oke kita bakal masuk ke AMSA ke AMSA Indonesia Akademik Session buat akan langsung kita sambut ya Akademik Team AMSA Indonesia 2023-2024 District 5 yaitu Anissa Eka kepada Anissa Eka saya persilahkan halo semuanya ya ampun dengerkan dikit ada suhu A Team ampun aku izin share screen dulu ya jadi aku mau jelasin dikit salah satu fasilitas dari AMSA Indonesia yang sangat-sangat membantu apalagi buat persiapan lomba-lomba yang paling dekat ada AMSTC yang udah disebutin sama Kak Steph tadi yaitu ada AMSA Indonesia Akademik Fasilitas jadi disini kalian bisa dapet semuanya itu terangkum di Akademik Fasilitas ini aku mau jelasin dari yang pertama ada amino aku sambil buka ya nanti mungkin Panitia bisa share linknya di chat teman-teman juga bisa ikutan buka jadi yang pertama ada AMINO atau AMSA Indonesia Competition Archive jadi disini itu kompilasi karya-karya semua perlombaan yang udah dilaksanain sama AMSA mulai dari PCC AMSI PCC AMSI lalu ada AMSTC ada AMSA International Summit dan banyak banget mulai dari 2016 sampai yang terbaru ada AMINO AMSTC yang 2023 itu bisa banget dibuka untuk yang volume 2 itu yang selain scientific paper nah kalian kalau mau lihat yang scientific paper itu ada di volume 1 jadi disini kalian bisa buat referensi kayak yang udah dibilang Kak Seth tadi yang mana yang sekiranya itu dilirik juri itu yang kayak gimana kriterianya itu bisa dilihat di AMINO ini terus selanjutnya ada yang namanya e-book atau academic book nah academic book ini intinya itu dia adalah buku panduan jadi dia itu memandu kita atau ada guide kita untuk menyusun scientific work mulai dari scientific paper scientific poster sampai public poster nah kalau buat scientific paper itu ada di e-book yang volume 2 gitu jadi kalian bisa lihat-lihat disini gimana caranya menyusun scientific paper mulai dari penyusunan ide itu kayak gimana itu bisa dilihat di academic book ini nah selanjutnya AMSA Indonesia itu kan bakal punya banyak banget informasi nah informasi itu bisa kalian dapet di mana itu kalian bisa dapet di yang pertama ada namanya AMSA Indonesia Google Group mailing list nah buat yang 2023 mungkin nanti bakal dijelasin sama Reina gimana caranya join group di mailing list ini tapi nanti simpelnya adalah kalian buka link academic facilities terus nanti di bagian sini itu ada tulisan join group gitu tapi karena ini udah join group jadinya nggak ada tulisan tapi nanti disini ada join group gitu nah disini banyak banget info mulai dari pengumuman nah ini yang terbaru ada e-partner UNEDS kirim dong tahun depan oke jadi ada yang terbaru ada e-partner terus semua info dari AMSA Indonesia AMSA Universitas mulai dari musyawarah besar pun pelaporannya juga ada di mailing list ini terus ada perlombaan-perlombaan event dari AMSA Indonesia itu bisa dilihat disini juga nah selanjutnya ada juga yang namanya academic event partlet nah kalau academic event partlet ini dia itu kayak rangkuman kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung di AMSA Indonesia AMSA Internasional maupun di AMSA Universitas mulai dari LAT yaitu kegiatan yang wajib dilakukan oleh AMSA Universitas ini ada disini terus perlombaan dari AMSA Indonesia itu ada IMSTC itu bisa banget infonya dilihat disini dan juga event-event dari AMSA Indonesia dan yang terbaru ada academic partner buat IMSTC dan buat teman-teman jangan lupa untuk klik loncengnya disini dan klik follow disini biar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari kegiatan AMSA Indonesia AMSA Internasional dan juga AMSA Universitas dan mungkin kalau misalkan nanti ada kendala atau misal nggak bisa dibuka atau ada kebingungan yang lain boleh banget chat aku dan tanya-tanya ke aku juga boleh nanti aku bantu jawab kalau nggak bisa jawab aku akan konsultasikan juga sama Kak Rosel selaku SOE nanti aku bantu salurin jawabannya ke kalian semua mungkin dari aku itu terima kasih atas kesempatannya semangat IMSTC keren banget kan Akademi Fasilitas dari AMSA Indonesia buat teman-teman jangan lupa dibuka kalau masih bingung bisa langsung ditanyain ke Aneka Anissa Eka oke oke terima kasih Aneka buat pemaparannya oke karena udah malem kita langsung aja lanjut ke post-test karena tadi ada tak oke Terima kasih telah menonton